Ayo, apain sih? Ah elah, jangan rewel. Lu maksak banget lu. Nemenin ngabu burit. Tuh, lu siapin. Kita main catur ya. Ayo jalan. Jangan lemas begitu dong, main caturnya. Semangat. Kata Pak Ustadz, kalau buang puasa main catur, dapet pahala. Kata siapa lu? So tau banget lu. Kata Pak Ustadz, gimana ceritanya main catur dapet pahala? Main caturnya sambil jikir. Gila kan? Sekakmat. Sekakmat? Sekakmat. Nah ini raja lu gak bisa ngemana-mana tuh. Lah kok bisa sekakmat sih? Pertahanan lu lemah. Wah main curang ya Dan? Hah curang dari mana? Nuduh dan nuduh. Nuduh gak boleh. Wah gak mungkin. Aku dikalaikan kamu kalau kamu ngemain curang. Nuduh mulu lu. Gak udah ulang main lagi. Gak mau gua. Eh gua bikin emosi main catur sama lu ah. Gua lagi puasa. Batal nih urusannya nih. Nah terus ngabupurin tuh gak mau ngapain ayo? Eh kan masih banyak cara lain. Kegiatan yang lain yang bermanfaat. Dengerin musik, baca buku kek, olahraga kek. Wah iya iya. Baca buku ya. Iya. Biar gak buang tenaga. Nah. Biar mengeluarkan tenaga. Iya. Kalo olahraga bisa lemah sama awus. Nah betul. Nah gitu. Hehehe. Ini. Iya. Ini disiapin. Tuh. Lu punya aja buku begini lu. Tuh. Kalo gak burit begini lah. Nah kalo lu begini kan resep. Aduh. Gak konsin nih kalo deket musholla begini dad. Ya iyalah. Namanya juga deket musholla bas. Ah. Eh. Duh mana? Tuh bentar ya. Eh. Bisa tenang dah baca bukunya. Ya nggak? Hmm. Abis ngapain bas? Hmm. Abis dari toilet musholla. Oh. Abis dari toilet? Hmm. Tentang dari mana? Abas. Hei Abas. nah mau kemana loh ayo ayo dapat sih pak ustad ini nih saya lagi selawatan di musola tiba-tiba toak musola mati saya pikir mati lampu enggak taunya nih si keringnya dicabut sama dia nih jangan-jangan cengir pak ustad jangan marah-marah siapa yang enggak marah orang lagi selawatan dicabut kita olahraga nyok olahraga kemana sepit selamat menikmati